selamat menikmati bahwasannya masalah cadar dan tidak bercadar ini sudah kita bahas memang pendapat Jumhur mengatakan, artinya sebagian besar ulama dalam hafab kita memang menegaskan bahwasannya wanita wajib pakai cadar tapi ada pendapat lagi, pendapat yang kedua yang itu pun juga pendapat yang kuat bahwa tidak wajib dengan cadar, yang penting menutup seluruh tubuh kecali wajah dan telapak tangan dan juga tidak membentuk tubuh ada dua pendapat yang memang ini paling kuat tapi ini ada kuat juga artinya bukan pendapat-pendapat doif bukan, artinya dan ini menjadi rahmat sebenarnya bagi umat, di saat subhanallah ada khilaf seperti ini artinya merasa mampu untuk mengambil yang pertama ambillah, jika tidak ternyata pun bukan menjadi sesuatu yang karena selagi masih ada pilihan, bukan ngarang sendiri ini bukan menjadi langsung kita tidak bisa mengatakan bahwa ini salah, yang ini benar, tidak bisa kita harus menghormati para ulama makanya kalau tadi apakah yang cadar saja yang mengikuti sedar Fatima memang itu adalah kemuliaan kami tidak memungkiri bahwasannya jadi memilih yang menggunakan cadar ini adalah satu kemuliaan karena mengambil yang paling berat karena tidak gampang tidak mudah untuk seorang wanita memilih pilihan tersebut akan tetapi pun kita tidak langsung bisa menghukumi menghukumi, langsung mengatakan kalau yang tidak pakai berarti salah dan tidak mengikuti Siti Fatima itu pun ya terlalu kita akhirnya malah nanti menjadikan mudah merendahkan orang lain padahal seandainya janganlah ngomong antara cadar dengan tidak pakai cadar seandainya kita seorang yang sudah menutup aurot lalu melihat yang tidak pakai menutup aurot jangan langsung kita rendahkan benar dia melanggar syariat karena tidak menutup aurot akan tetapi tidak langsung kita katakan ya ini bukan mengikutnya Siti Fatima ya mungkin dia salah dalam masa cadar tapi kita tidak mungkin bisa saja ibaratnya kita tidak boleh merendahkan siapapun karena mungkin di hatinya masih punya cinta kepada Siti Fatima dan mungkin akhirnya nanti bisa mengikuti artinya kita tidak boleh penilaian penilaian dohir saja kita tidak boleh merendahkan orang lalu dengan penilaian dohir kita langsung mengatakan ini baik, ini tidak baik ini tidak baik, ini tidak baik tidak bisa mengikuti Siti Fatima memang benar Siti Fatima adalah orang yang sangat menjaga orang yang sangat malu akan tetapi pun kita tidak langsung bisa menuduh mengatakan bahwasannya yang tidak pakai cadar berarti bukan pengikutnya Siti Fatima artinya kita tidak boleh menghukumi orang dengan sebegitu mudahnya tetap hadirkan prasangka baik karena yang tidak mengikuti pun berarti bukan menentang syariat karena ada ulama yang diikuti dan mungkin ada hal-hal yang memang tidak perlu dijelaskan satu-satunya kita pun tidak usah ingin sok tahu jangan kepo gitu ya kenapa kamu tidak pakai cadar padahal ini kan tidak bisa orang punya alasan yang berbeda-beda yang mungkin tidak bisa dijelaskan artinya kalau yang sudah menggunakan cadar Alhamdulillah bersyukur akan tetapi setelah menggunakan cadar jangan langsung merasa bahwa Anda sudah selamat bahwa Anda sudah punya surga bahwa Anda menjadi pengikutnya Syedah Fatima belum tentu karena cadar pun itu adalah cara kita zahir kita untuk menuju ke pangkat mulia akan tetapi pun harus dibarengi dengan akhlak yang lebih mulia lagi hati yang bersih kalau ternyata dengan cadar lalu menjadikan kita mudah merendahkan orang lain maka saat itu bukan saja kita terhina bukan saja kita bukan saja kita tidak bisa mengikuti Syedah Fatima tetapi kita menjadi orang yang terhina karena kotornya hati ini menjadikan amalan tertolak jadi dia pakai cadar sudah bagus akan tetapi merendahkan orang lain tapi ingat ya Umi bukan menuduh orang punya cadar begini ini Umi warning untuk supaya orang semuanya berhati-hati artinya jangan puas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan saat ini jangan puas yang sudah melakukan kebaikan syukuri dan terus dijaga dipertahankan dan diperbaiki lagi karena mungkin kita sudah melakukan kebaikan tapi ternyata hati kita mungkin kurang ilas hati kita kurang benar dan kita nah ini artinya semuanya menata hati jadi artinya supaya yang pakai cadar bersyukur kepada Allah harus karena Allah yang berikan kemudahan akan tapi niatmu apa ketika mu dengan cadar ya niatmu apa kalau niatmu adalah karena Allah niatmu ingin mengikuti Syedah Fatima luar biasa mulia setelah itu apa kalau sudah niat seperti itu niatnya sudah baik maka tata hatimu jangankan dengan cadarmu lalu merendahkan orang lain lalu memandang remeh orang lain bahkan seorang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat pun direndahkan oleh Allah kok ketika merendahkan seorang preman ya preman pasar ya seorang ahli ibadah direndahkan gara-gara merendahkan preman pasar bagaimana ini kalau seandainya yang direndahkan bukan preman pasar sama-sama ahli iman sama-sama adalah orang yang menjaga hanya saja memang beda-beda yang dipilih nah ini lebih rendah lagi nantinya jadi yang sudah pakai cadar ya perbaiki diri jangan menilai orang lain tapi sambil minta kepada Allah semoga dengan cadar yang anda pakai pun anda bisa sampai kepada menjadi pengikutnya Syedah Fatima yang belum pakai gitu ya jangan langsung menilai orang pakai cadar so terlalu fanatik dan sebagainya sudah nggak pakai jangan banyak komentar ibarat kalau sudah nggak pakai ya maka minta kepada Allah supaya nanti kalau kita bisa lebih mampu masuki derajat pangkat yang lebih tinggi semoga bisa gitu kalau tidak maka gunakan yang memang benar-benar tidak ada khilaf disitu yaitu mungkin kita tidak pakai cadar akan tetapi baju kita kerudungnya gede ya artinya tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh kerudungnya di bawahnya dada setelah itu bajunya juga tidak ketat dan sebagainya serta itu akhlaknya bagus tanamkan cinta kepada Rasulullah kepada Syedah Fatima insya Allah akan sampai kepada Syedah Fatima ini bukan urusan kita apakah nanti siapa yang akan terpilih bukan bagian kita hanya bagian kita berusaha untuk terus memperbaiki diri dan akhlak supaya kita bisa sampai kepada Rasulullah jadi itu ya jadi semuanya berupaya yang pakai cadar berupaya dengan cadarnya untuk sampai kepada kemuliaan begitu juga yang tidak pakai jangan mengomentari yang pakai cadar dengan komentar yang tidak baik kita juga berupaya dengan memperbaguskan akhlak kita dan juga membaguskan pakaian kita dengan pakaian yang benar-benar diri oleh Allah yang tidak ada khilaf disitu maka insya Allah dengan niat-niat yang baik ini Allah akan menjadikan kita wanita-wanita mulia ahli surga insya Allah amin amin amin